Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 50. Tapi kalau dengan Keraluna, kepalan tangan si bocah begitu kecil, meskipun dia menghajar 7 atau 80 kali, pasti rasanya seperti digaruk saja dengan membawa pikiran demikian, Seng Chie segera berkata kepada adik seperguruannya dalam bahasa Tibet. Kau berkelahi dengan Keralunak saja, jangan kau lukai dia. Kalau perlu pancing dia untuk bertempur agak lama supaya aku bisa mengenali golongan ilmu silatnya, Siopo yang tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan segera berkata kepada Ihama yang ada di hadapannya, Nah, kakak seperguruanmu sudah takut, bukankah dia mencemaskan dirimu yang nantinya tidak sanggup menghadapi aku? Tentunya dia menyuruh engkau menyerah kalah saja, bukan nada dan sikap Siopo seakan sedang mengejek. Silama tertawa. Ah, setan cilik katanya, kau hanya mengoceh sembarangan saja, sebenarnya kakaku kasihan kepadamu, aku dipesan agar jangan menghajarmu sampai mampus, kau masih kecil sekali. Karena itu, ilmu pukulanmu atau ilmu bersenjatamu pasti masih terbatas, aku tidak mau berlaku curang. Mari aku layani kau dengan kerunek saja baiklah, sahut Siopo yang langsung berdiri tegak, dia membusungkan dadanya, sedangkan kedua tangannya silipatkan di punggung, sambil tertawa dia menambahkan sekarang kau boleh menyerang aku dulu satu kali, kalau aku berkelit atau menangkis, maka aku bukanlah orang gagah. Lama itu tertawa. Kau toh anak kecil, katanya, lebih tepat kalau kau lah yang menyerang terlebih dahulu, lama ini langsung berdiri tegak, dia pun membusungkan dadanya, kedua tangannya dikebelakangkan dengan berdiri tegak, dia menjadi jauh lebih tinggi daripada Siopo wajahnya tersenyum berseri-seri. Tampaknya dia tidak memandang sebelah matuk kepada Sibocah. Siopo langsung mengulurkan tangannya dan diluncurkan ke perut lawan tapi tangannya itu hanya menempel di perut lawan itu, lantas dia bergaya seakan-akan ingin mencoba bagaimana mulai melakukan penyerangannya nanti. Kelima Ihama itu tertawa ketika melihat kepalan kecil Siopo. Baik seru Siopo kemudian nah, aku mulai lama yang menjadi lawannya tidak berani sembrono. Dia juga khawatir Siopo telah mewarisi ilmu get dari gurunya atau tokoh Kang Hong lainnya sehingga tenaga dalamnya sudah mahir sekali perutnya lantas diperkuat dengan memusatkan tenaga dalam di bagian itu, Siopo langsung melakukan penyerangan mereka sudah sama-sama siap sedia. Bocah itu menggunakan tangan kanannya, dia bukan menyerang perut, melainkan menyerang dada. Dengan demikian tidak tepatlah dugaan si Ihama, lagi pula di saat melakukan penyerangan, lengan bajunya ikut menyerang pu ia, sehingga serangannya tidak menimbulkan suara sedikitpun. Seng Chie dan yang lainnya, langsung tertawa terbahak-bahak. Tapi, belum lagi berhenti suara tawa mereka, tiba-tiba tampak tubuh si Lama yang menjadi lawan Siopo itu terhuyung-huyung dan otomatis mereka pun berhenti tertawa. Ketika itu terdengar Siopo berkata, Nah, sekarang giliranmu menghajar aku, sikapnya wajar sekali, seakan benar-benar sedang bertanding. Lama itu tidak menjawab kata-katanya, malah setelah terhuyung-huyung, mendadak tubuhnya jatuh terguling dan tidak berkutik lagi. Saking kagetnya, Seng Chie sekalian menghambur ke depan tahan seru Siopo. Dia melompat mundur ke tempat persembunyian siapa yang maju, dialah si anak kura-kura, manusia busuk yang hina. Keempat Lama itu berhenti seketika, mereka tertegun mengawasi rekannya yang masih tetap tidak bergeming, mungkin dia terluka parah, atau napasnya tertutup sehingga nyawanya tak tertahan lagi. Siopo langsung mengacungkan sepasang kepalan tangannya ke atas. Lemu yang diajarkan guruku ini dinamakan, kesan pagusin kun walaupun seekor kerbau besar, katanya dengan nada nyaring dan sombong, aku bisa menghajarnya sampai mati, apalagi baru seorang lama cilik. Nah, siapa yang tidak puas, segera majulah untuk merasakan kepalan tanganku ini selesai bicara. Dia berkata kepada nona aku dengan suara perlahan. Nah, aku, istriku, sekarang kau tidak dapat menolak lagi, bukan aku sendiri sedang termangu-mangu dan keheranan melihat si bocah sanggup menjatuhkan seorang lama dengan sekali pukul saja, dia menjadi lupa mencaci maki. Matanya membelalak menatap si ihama. Kau toh telah menerima baik, istriku yang manis kata siopo pula. Tidak bentak si nona yang bagai tersadar dari mimpi. Nah, kembali kau menyangkal kata si bocah nakal kau bukanlah seorang hohan atau enghiong, maksudnya orang gagah, bukan ya, bukan, sahut si nona ketus. Memangnya kenapa pek ini yang matanya tajam dapat melihat ada dah yang merembes keluar setelah si yaupo menghajar si lama, dia langsung menyadari bahwa si bocah pasti menyembunyikan senjata tajamnya di dalam lengan bajunya. Si bocah hanya pura-pura menggerakkan tangan kirinya untuk mengelabui si lama, rupanya dia meninju sambil menikam. Seng Chie segera memanggil-manggil lama yang jatuh terkulai itu, tapi tidak ada jawaban sama sekali dia menjadi heran dan sangsi salah seorang lama merasa penasaran, dia segera menghunus goloknya. Eh, setan cilik tegulnya, apa artinya kepalanmu yang lihai itu? Mari Seng Buddha kamu melayani kau bermain-main dengan menggunakan golok, lama itu berpikir, kalau si yaupo lihai dalam ilmu tangan kosong, tentu ilmu menggunakan senjatanya tidak dapat diandalkan karenanya, dia ingin mencoba. Si yaupo tertawa, dia berani sekali. Mengadu golok juga boleh, sahutnya, nah, kau majulah kemari-mari kita maju sama-sama tantang lama itu, baik. Sahut si yaupo dan dia langsung maju tiga tindak. Lama itu juga melakukan hal yang sama, kemudian dia memutar golok di bagian atas kepalanya. Dia rupanya jari terhadap ilmu kesan pagusin kun dari si yaupo. Tak usah takut kata si yaupo tertawa, aku tidak akan menggunakan kepalan saktiku ini, si ihama tidak percaya dengan kata-katanya. Dia masih memutar-mutar goloknya. Kau majulah katanya setelah melihat si yaupo diam saja. Cepat kau hunus golokmu aku telah melatih diriku dengan ilmu kim kong put hoai sin keng, kata si yaupo. Kau boleh mencoba membacok batok kepalaku, nanti bacokanmu pasti mental kepada dirimu sendiri. Aku mengatakannya terlebih dahulu agar jangan dianggap curang, lama itu menjadi ragu. Bukankah kawannya dihajar mati dengan sekali pukul saja? Bukankah bocah ini memiliki ilmu yang luar biasa hebatnya? Silama jadi jari dan ragu-ragu. Si yaupo memperhatikan orang sambil tersenyum. Ilmu silatmu terlalu rendah, katanya kemudian aku tidak mau mengadu silat denganmu. Mari, kau bacok saja kepalaku, aku berjanji tidak akan menyerangmu. Tapi ingat, kau hanya boleh membacok kepalaku, dadaku tidak boleh, sebab ilmu ku ini belum dilatih dengan sempurna. Kalau kau membacok dadaku, pastinya waku akan melayang seketika. Benarkah batok kepalamu tidak mempan senjata tajam? Tanya silama ragu-ragu. Si yaupo membuka kopiahnya. Lihat kepalaku. Tidak ada rambut dan kuncirnya bukan? Semakin aku berlatih ilmu kebal itu, rambutku semakin pendek, tapi batok kepalaku akan semakin kuat. Kalau rambut di kepalaku ini sudah botak sama sekali, biar kau bacok dadaku, aku juga tidak takut lagi. Ketika menjadi huasyo dekulil ceng liang si, rambut si yaupo dicukur sampai gundul dan sekarang tumbuhnya belum ada satu dim. Jadi masih pendek sekali. Bocah, kau telah membunuh kakak seperguruanku untuk apa aku berlaku sungkan kepadamu, kata silama. Kemudian dia berpikir, aku tidak percaya kepalanya kebal terhadap bacokan. Tapi, aku peringatkan, jangan sekali-kali kau membacok batok kepalaku. Kalau golokmu terpental balik maka jiwamu sendiri bisa melayang aku. Tidak percaya kata silama, kau jangan bergerak, aku akan membacokmu si yaupo. Melihat silama benar-benar mengangkat goloknya ke atas, hatinya menjadi cemas. Kalau dia benar-benar dibacok dari atas kepala, tubuhnya pasti terkutung menjadi dua bagian. Tepat pada saat itu, terdengarlah suara Seng Chie yang berbicara dalam bahasa Tibet. Jangan membacok kepala atau leher bocah itu. Dia mempunyai ilmu siluman apa yang ia katakan. Tanya si yaupo pada si ihama, pasti dia melarang kau membacok batok kepalaku, bukan? Kalian sangat licik. Kata-kata kalian tidak dapat dipegang, bukan, bukan, sahut si satu hama. Kakak seperguruanku itu menyuruh aku agar jangan mempercayai kata-katamu. Dia pasrah walaupun aku membacok kutung batok kepalamu menjadi dua bagian selesai berkata, dia langsung mengangkat goloknya ke atas, celaka aku, keluh si yaupo dalam hati. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya lalu diperengkatkan. Golok itu turun terus, tapi bukan membacok batok kepala si yaupo, namun menebas dadanya, untung si yaupo membungkukan tubuhnya sehingga golok itu mengenai pinggangnya, dan waktu yang bersamaan, tangannya juga bergerak untuk menikam perut lawan. Tidak kepalang tanggung, dia bahkan menikam sebanyak tiga kali setelah itu, dia menelusut kembali lewat selangkangan lama itu dan berbalik ke tempat persembunyiannya sambil berkau-kau. Kau curang. Katamu ingin membacok batok kepalaku, aduh lama itu menjerit kesakitan dia mengira si yaupo menempel terus di tubuhnya, sehingga dia membacok ke arah dirinya sendiri. Tidak taunya bocah itu sudah ngacir ke tempat semula sehingga goloknya tepat membacok wajahnya sendiri. Si yaupo sendiri, setelah kembali ke tempatnya semula, dia segera berteriak dengan nyaring. Suhu, lihat. Latihan punggungku telah berhasil golok lawan mental ke mukanya sendiri, sehingga dia seperti bunuh diri, Seng Chie dan yang lainnya menjadi kaget. Mereka tidak dapat melihat dengan tegas sehingga mereka percaya temannya membunuh diri sendiri. Mereka langsung memanggil-manggil tapi tidak terdengar jawaban sama sekali. Pek ini juga merasa puas, si yaupo benar-benar cerdik. Dengan kecerdikannya bisa mengelabdo wilawan, sedangkan aku tidak tahu si yaupo mempunyai baju mustika. Tadinya dia merasa agak cemas juga, dia tidak menyangka si bocah bisa meraih kemenangan biar bagaimana, meskipun tidak terluka, punggungnya terasa nyari juga, Pek ini mengeluarkan pil soat som pemberian ibu suri dan disodorkannya kepada aku. Berikan obat ini kepadanya aku menyampaikan obat itu kepada si yaupo. Aku tidak dapat bergerak, kata si bocah. Aku terpaksa menyuapinya, melihat tangan aku yang demikian putih dan halus, si yaupo menciumnya. Si Nona langsung mendelikan matanya tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sementara itu, ketiga lama lainnya segera mengadakan perundingan dan kemudian mereka mengeluarkan pelantik api dan menyulut beberapa batang gandum yang kering. Mereka segera melemparkannya ke arah Pek ini. Tapi, tiga kali mereka menimpuk, semuanya tidak tepat pada sasaran, Seng Chie penasaran. Dia menyalakan batang gandum yang keempat, sembari berlari ke depan, dia melemparkannya kuat-kuat, tapi karena khawatir dengan ilmu silat si yaupo. Dia segera melompat mundur kembali. Begitu terkena api, tumpukan rumput langsung menyala. Si yaupo tidak sempat memadamkan api itu. Dia mengajak Pek ini untuk diajaknya menyingkir. Dia melihat ke sekitarnya, di sebelah barat ada sebuah goa. Maka dia berkata kepada aku, aku, lekas papan suhu ke goa itu, aku sendiri akan menghadang para lama itu tanpa menunggu jawaban si nona, dia segera maju ke depan dan berkata dengan suara lantang, nyali kalian sungguh besar. Seng Chie, kau Seng pemimpin majulah kemari dan rasakan kepalan cuan kecilmu ini. Gertakan itu hebat sekali, Seng Chie yang sejak semula memang berhati-hati jadi ragu untuk menghampirinya. Dia ingat bagaimana kawan-kawannya telah terbunuh oleh musuh ini. Tapi di samping itu, dia ingin sekali membalas dendam dan mendapatkan kitab yang ada pada si Bikuni. Dan kalau melihat gerak-gerik wanita itu, tampaknya dia seperti sedang terluka parah. Diam-diam siopo menolahkan wajahnya, dia melihat aku sudah membawa Pek ini ke tempat persembunyian di dalam goa. Dia berkata lagi kepada Seng Chie, Kalau kalian tidak berani mendekat kepadaku, biar aku yang maju menghadapi kalian. Lihat bagaimana aku nanti membunuh kalian semua. Apakah kalian masih belum mau kabur? Menurut suara hatinya, siopo telah mengeluarkan kata-katanya yang terakhir. Dia seakan membuka rahasianya sendiri. Seng Chie menjadi berpikir, kalau kau benar-benar lihai, mengapa kau tidak segera membunuh kami? Mengapa kau justru menganjurkan aku melarikan diri? Kalau begitu, tentunya kau yang takut terhadap kami. Tiba-tiba lama ini memperdengarkan suara tawa yang tidak enak didengar, dia segera maju dua langkah, siopo terkejut celaka. Rupanya dia sudah menyadari gertakanku, sekarang, akal apalagi yang harus kugunakan? Akhirnya dia mengambil keputusan untuk bersembunyi terlebih dahulu, dia membayangkan dapat berdua andi dalam goa yang gelap dengan nona pujaan hatinya. Dalam keadaan genting seperti ini, dia masih tidak melupakan hal kecil seperti itu, karena itu, kembali dia mengambil tangan hupian dan disimpannya di dalam saku. Ketika itu, Seng Chie sudah maju lagi dua tindak. Di sini terlalu panas, teriak siopo. Aku tidak dapat menggunakan kepandaianku kalau kau memang berani, kita bertarung di sana tanpa menunggu jawaban lawannya, dia segera berlari ke arah goa. Di dalam goa, teg ini sedang duduk bersilah di atas tanah, kiranya itu hanya sebuah lubang biasa, tidak ada tempat yang dapat dijadikan persembunyian. Aku duduk rapat dengan si bikuni, maka siopo tidak mungkin menjailinya. Siopo menarik nafas dalam-dalam karena putus asa. Tak kala itu, Seng Chie dan dua lama lainnya sudah sampai di depan goa, jarak antara mereka hanya kira-kira tiga tombak, mereka berhenti dan menatap ke dalam goa. Kalian sudah tiba di jalan buntung, kata si lama dengan suara lantang, kalian tidak bisa kabur lebih jauh lagi. Lekas ambil api kedua lama lainnya segera mengambil ikatan gandum dan kemudian diserahkan kepada Seng. Pemimpin siopo dapat melihat gerak-gerik mereka. Tapi dia berlaku tabah. Bagus, lekas kalian lemparkan api itu ke sini. Kalau kami yang mampus, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kitabnya yang terbakar dulu Seng Chie jadi ragu mendengar kata-kata si bocah. Dia pikir ucapan siopo memang ada benarnya, maka dia melemparkan apinya ke tanah dan berkata, Lekas serahkan kitab itu kepadaku. Hudiyaya kamu akan berlaku murah hati dan membuka jalan kehidupan untuk kalian, siopo mengeluarkan suara tawa yang penuh ejelkan. Seng Chie menjadi gusar dia melemparkan baktang gandum yang masih menyala ke dalam goa, kebetulan angin berhembus, asap yang mengepul semakin tebal dan membuat metu siopo dan yang lainnya menjadi perih dan kerongkongan terasa mampet, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Pe ini memiliki ilmu yang tinggi, dia tidak begitu terganggu, sedangkan kedua lama lainnya segera mengikuti tindakan pemimpinnya melemparkan api ke dalam goa. Sutai, kitab itu sudah tidak ada gunanya lagi, kata siopo. Siopo, sebaiknya kita serahkan saja pada mereka, baiklah, kata pe ini sambil mengeluarkan kitabnya. Siopo menyambut kitab itu, kemudian berkata lagi keras-keras, di sini ada kitab yang kalian inginkan, tapi hanya satu. Aku akan melemparkannya keluar. Kalau terkena api dan terbakar, jangan menyesali sang Chie gembira mendengar ucapan si bocah. Dia segera mengambil batu dan memadamkan api yang masih menyala, lekas lemparkan kitab itu katanya. Baik, sahut siopo cepat kata guruku, kau mau membaca kitab ini itulah tandanya kalian semua pengikut Buddha yang baik. Karenanya, aku dipesan agar jangan mencelakai kalian, sembari berkata, siopo mengeluarkan pisau belatinya, kemudian dia memotong lengan hupian dan disusunnya di atas kitab itu, lalu dengan hati-hati dia menyiramkan obat istimewanya di atas kitab, sembari melakukannya, dia berkata lagi, kata guruku, kitab ini berharga sekali di kota Reking, kalau kalian bisa memahami artinya, agama Buddha bisa hidup makmur di tempat kalian, semua orang di dalam dunia ini akan mencapai kedamaian hidup, sementara itu, Sang Chiai merasa senang sekali, dia sudah tahu kalau kitab itu berasal dari kota reja dan di dalamnya mengandung sebuah rahasia besar, tapi yang pasti bukan menyangkut agama Buddha, namun dia tidak mengatakannya kepada siopo. Sementara itu, terdengar siopo berkata lagi, guruku telah memikirkannya selama berhari-hari, tapi beliau belum sanggup memecahkan arti kitab ini, sekarang kitab ini akan diserahkan kepadamu guruku berharap, kalau kau berhasil memecahkan rahasianya, harapkah sebarkan seluruh ajarannya di daerah Tionggoan agar rakyat kami juga akan mendapat kemakmuran hidup dalam agama, jangan khawatir, aku berjanji akan melakukannya sahut sang chieh. Guruku juga berpesan, kalau kau tidak sanggup memecahkan rahasia kitab itu, sebaiknya kau bawa saja ke biara siowlin siyeh dan merundingkan isinya dengan para hosyo di sana, selain itu, kalau kau memang senang membaca kitab agama Buddha, di sana masih terdapat kitab-kitab yang lainnya. Kau bisa meminjamnya dan membacanya sepuas hati, baik, baik sahut sang chieh yang mulai kurang sabar. Siopo melihat ke arah kitabnya, cairan warna kuning itu sudah meresap seluruhnya, dia membuka sepatunya dan digunakannya untuk menjumput kitab itu lalu dilemparkannya ke luar gua wa. Inilah kitab si Capji Chin Keng, terimalah katanya, sang chieh khawatir siopo menggunakan tipu muslihat dia membiarkan kitab itu terjatuh di atas tanah, tapi duarkannya segera mengembilnya. Su Heng, benarkah ini kitabnya tanya mereka? Bawa ke sana, dan periksa yang teliti jangan sampai kita mendapatkan kitab palsu, Tua Su Heng benarkata kedua lama itu yang langsung berjalan beberapa tindak dan kemudian memeriksa kitab tersebut hati-hati kata sang chieh ketika adik seperguruannya membalik-balik halaman kitab itu. Kertasnya agak basah, tampaknya kitab itu persis seperti yang dikatakan orang itu, memang benar. Kitab ini asli, siangpo dapat mendengar kata-kata mereka, dia segera berteriak dengan lantang. Eh, mengapa di wajah kalian ada keburangnya? Kedua ihama itu terkejut. Mereka mengusap-usap wajah mereka, tentu saja tidak ada keburang di sana, maka mereka langsung mengumpat. Dasar bocah nakal. Kau suka sekali mengoceh yang bukan-bukan, sang chieh juga mendengar kata-kata si bocah, tapi karena tidak merasa apa-apa, dia tidak mengusap wajahnya, sementara itu, siopo masih berkau-kau. Ah, ah, ada belasan keburang yang menyusup masuk dalam pakaian mereka, lama yang pertama tidak melayaninya. Namun yang kedua merasakan bagian lehernya agak gatal, dengan demikian dia menggaruk-garuk, sekejap saja ke sepuluh jari tangannya juga ikut terasa gatal, cepat-cepat dia mengulaskan tangannya pulang pergi di lengannya, lama yang pertama melihat keadaan kawannya. Tiba-tiba saja dia juga merasa tangannya gatal demikian pula dengan sang chieh. Bahkan rasa gatal itu bertambah dengan cepat yang membuat mereka terkejut justru ketika melihat jari jemari tangan mereka mengeluarkan cairan kuning. Aneh seru mereka serentak, benda apa ini itu masih belum seberapa, lama yang pertama dan kedua merasa wajah mereka juga gatal. Ketika mereka mengusapnya, ternyata wajah mereka juga mengeluarkan cairan kuning. Selaka teriak sang chieh. Kitab ini beracun dan dia segera melemparkan kitab yang dipegangnya. Dia melihat tangannya juga mengeluarkan cairan kuning seperti kedua saudaranya. Cepat-cepat dia memasukkan tangannya ke dalam lumpur yang ada di dekatnya dan menggosok-gosoknya, memang kedua ihama lainnya sudah semakin tidak karuan bentuknya, mereka tidak dapat menahan rasa gatal yang semakin menjadi-jadi sehingga mereka menggaruk semakin hebat akibatnya mereka bergulingan di atas tanah. Bekas garukan mereka mengeluarkan darah. Darah tersebut langsung berubah menjadi cairan kuning, obat yang Xiaopo dapatkan dari lemari Hietaihu memang sangat istimewa, katanya racun ini datang dari wilayah Sehek dan ditemukan oleh seorang ahli racun, yakni Auyonghang seorang tokoh persilatan aneh yang hidup di jaman kerajaan Song. Sang chieh menahan diri sebisanya, dia tidak menggaruk-garuk wajah dan tangannya yang gatal, laki-laki itu membuka bajunya dan digunakan untuk membungkus kitab, setelah itu dia lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Kedua ihama lainnya semakin kalap, mereka membentur-benturkan kepala mereka pada batu, tidak lama kemudian mereka roboh tingsan tanpa dapat berkutik lagi. Pe ini dan aku dapat melihat semuanya dari tempat persembunyian mereka. Keduanya tidak tahu racun apa yang digunakan Xiaopo sehingga reaksinya demikian hebat. Aku sendiri sampai bergidik melihat penderitaan para ihama itu. Melihat sang chieh sudah kabur dan kedua lama lainnya sudah roboh, Xiaopo menyimpan kembali pisau belatinya lalu menghampiri dekek Song. Nah, dekongcu, bagaimana kepandai yang kukaranya, apakah kau ingin mencobanya keksong terkejut setengah mati? Tanpa sadar dia melompat mundur. Pemuda itu mengepalkan tangannya seakan-akan siap melawan. Kau, kau jangan mendekati aku katanya. Aku marah sekali, untuk sesaat dia hanya dapat mendelikan matanya tanpa sanggup mengatakan apa-apa. Xiaopo tertawa gembira dan segera menghampiri dekek ini yang tampak sedang menarik napas panjang. Kalau bukan karena kecerdikanmu, hari ini tentu kita tidak akan terlepas dari maut. Tapi kau harus tahu, menggunakan racun itu tidak baik, kau tidak boleh melakukannya lagi kalau tidak terpaksa, L.I.A. Aku juga melakukannya karena terpaksa, sahut Xiaopo. Sebagai seorang laki-laki sejati, kalah atau menang, sudah seharusnya dilakukan secara terang, pek ini menatap si bocah tanggung lekat-lekat. Selama dua hari ini kau selalu menyebut suhu kepadaku, apakah kau ingin mengangkat aku sebagai guru tanyanya. Xiaopo senang sekali mendengar pertanyaan itu, dia segera menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan wanita itu dan memanggilnya suhu. Suhu, dia pasti mempunyai niat buruk, kata aku. Pek ini tersenyum. Berniat mengangkat seseorang menjadi guru bukanlah niat yang buruk, katanya aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Xiaopo segera mengajak pek ini melanjutkan perjalanan, kek song tetap ikut dengan mereka, secara bergantian mereka memondong seng bikuni. Begitu sampai di sebuah kota kecil, Xiaopo segera mencari kereta agar mereka dapat meneruskan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari, mereka sampai di kota Hokan, kesehatan pek ini sudah berangsur-angsur sembuh, mereka mencari sebuah. Penginapan kek song segera keluar untuk mencari keterangan tentang rapat besar camkutaihwe yang akan diadakan di kota itu. Malam harinya dia baru kembali dan melaporkan bahwa rapat itu akan diadakan pada tanggal 15. Pada malam itu juga pek ini memberikan keterangan kepada Xiaopo tentang perguruannya. Nama sucinya ialah Huilan, mereka berasal dari perguruan Tiat Kiyambun. Xiaopo dipesan agar bersikap baik dan jangan memalukan perguruan mereka. Tepat pada tanggal 15, Qiulan menyuruh kedua muridnya berdandan. Begitu pula dengan dirinya sendiri Xiaopo yang cekatan telah menyiapkan segalanya. Dalam sekejap mata, Qiulan sudah berubah menjadi seorang wanita setengah baya dengan kulit pucat. Kedua muridnya berdandan sebagai para pelayannya. Kira-kira jam 1 kemudian datanglah rombongan yang menjemput kek song. Mereka berangkat dengan sebuah kereta besar. Tempat rapat adalah sebuah tanah luas yang ada di sekitar perbukitan. Di situ telah berkumpul banyak orang, setelah mereka melihat dekek song, langsung bersorak-sorai menyambutnya sebagian besar malah menghampirinya. Qiulan dan kedua muridnya justru duduk di bawah sebatang pohon hoai yang letaknya agak jauh dari keramaian dari empat penjuru, para tamu masih berdatangan dalam sekejap mata. Para hadirin di tanah kosong itu semakin banyak, sementara itu, Seng Putri Malam terus merambat. Pada saat itulah salah seorang yang duduk di bagian atas segera berdiri dan merangkapkan serasang tangannya. Para hadirin yang mulia, terimalah hormat dari Fang Lantek para hadirin segera berdiri dan membalas hormatnya. Sahabat-sahabat sekalian, tentulah kalian sudah tahu apa maksud pertemuan kita malam ini. Karena sebuah cita-cita yang luhur kerajaan Beng yang kita cintai telah dirampas oleh bangsa Tatsu, dalam hal ini, orang yang paling jahat, pengkhianat yang terbesar ialah, Gou Sam Kui teriak orang banyak. Pengkhianat besar susul beberapa yang lainnya. Kura-kura. Anak haram. Aku kutuk dia 18 turunan. Demikianlah terdengar suara orang banyak memaki-maki. Baru saja suara makian itu agak reda. Terdengar seseorang berteriak. Aku kutuk dia 19 turunan itulah suara si Yopo yang hatinya ikut bersemangat. Mengapa kau ikut mencaci tegur aku? Orang lain boleh mencaci, mengapa aku tidak sahut si Yopo? Ketika terdengar lagi suara Fang Lantek. Pengkhianat itu dibenci oleh orang banyak. Lihat anak itu saja meluap rasa amarahnya. Nah, para hadirin, malam ini kita hadir di sini. Maksudnya ialah merundingkan jalan yang baik untuk membunuh pengkhianat besar itu. Orang banyak mengajukan beberapa usul. Ada yang mengajak pergi ke Inlem dan menyerbu istana Pengsi Ong. Ada yang mengusulkan untuk membunuhnya secara diam-diam. Ada yang mengusulkan agar menculik selir kesayangannya, Tan Wan Wan, agar Gou Sam Kui menderita. Sementara itu, hidangan mulai diantarkan, Fang Lantek menganjurkan agar semuanya berdahar sambil memikirkan keruk yang baik. Usui itu langsung diterima, Siopo langsung makan hidangan itu dengan lahap. Begitu pula para tamu lainnya, setelah selesai bersantap, Fang Lantek berdiri dan berkata pula, Kita semua terdiri dari orang kasar yang hanya bisa menggunakan senjata membunuh musuh, Sedangkan pengetahuan kita dangkal sekali, Untuk itu, sebaiknya kita meminta petunjuk Kou Teng Lim Sian Seng. Kou Sian Seng adalah seorang terpelajar. Setelah negara kita runtuh, Dia menjelajah ke seluruh negeri untuk mencari kawan sehaluan Demi membangun kembali kerajaan kita, Kalian pasti sangat mengaguminya, Bukan banyak orang bersorak menyatakan persetujuannya Karena Kou Teng Lim ini sangat terkenal setelah suara berisik meredah, Kou Teng Lim segera bangkit dan memberi hormat kepada Fang Lantek. Fang Tai Hiap terlalu memuji, Malu aku menerimanya. Aku juga telah mendengar suara hati para hadirin yang semuanya cinta pada negara Dan bersatu hati ingin menyingkirkan si pengkhianat besar aku pun kagum terhadap kalian. Memang, kita harus bersatu. Asal kita bekerja sama dengan baik, Miscaya usaha kita akan berhasil, Akur. Akur, terdengar sambutan orang banyak, Apa yang saudara-saudara sekalian kemukakan tadi, Ada benarnya, Tapi kita harus bisa bekerja mengikuti perkembangan yang ada, Agar dapat merubah siasat setiap detik dibutuhkan kita pun dapat bekerja sendiri-sendiri. Yang penting urusan yang maha besar ini jangan sekali-kali dibocorkan. Kalau tidak, si pengkhianat besar keburu melakukan penjagaan ketat. Kedua, kita jangan sembrono supaya kita tidak mengantarkan jiwa secara sia-sia. Dan yang ketiga, karena kita semua sudah seperti saudara, kita jangan berebutan jasa. Hal itu akan merusak persatuan dan merugikan usaha kita. Benar kata orang banyak. Jumlah kita besar, kita juga terdiri dari berbagai partai, Kalau kita bekerja secara terpisah, Posisi kita menjadi kurang kuat sebaliknya, Kalau kita bekerja berkelompok jumlah kita menjadi terlalu besar Dan kemungkinan mudah diketahui pihak musuh, Kita harus mencari jalan untuk memecahkan persoalan ini, Semua orang terdiam untuk menguras otaknya. Bagaimana menurut pemikiran Sian Seng sendiri tanya seseorang? Menurut aku, kita terpaksa membagi diri menjadi beberapa kelompok, Kata Kou Teng Lim. Bukankah kita terdiri dari orang-orang gagah dari 18 provinsi? Sebaiknya setiap provinsi bekerja sama dengan orang-orang dari provinsi masing-masing, Dengan demikian usaha kita bisa berjalan dengan lancar kita menggunakan nama ikatan membasmi pengkhianat. Uswi itu lagi iagi disambut dengan gembira, Pikiran Kou Sian Seng ini diterima dengan baik. Kou Sian Seng memang benar. Kalau para hadirin tidak ada yang memprotes, Mari kita buat 18 kelompok. Setiap provinsi memilih kepala ikatan yang terdiri dari orang provinsi itu sendiri bukan menurut asal kediamannya yang terakhir. Misalnya, seorang Hwasyo dari Siaulim Siyie, Tidak peduli asalnya dari Liao Tong atau Enlem, Dia tetap terhitung orang Holem. Seperti juga setiap murid Hoasan Pij terhitung orang Siam Se. Bagaimana pemikiran saudara-saudara sekalian memang demikian seharusnya sahut seseorang? Umpamanya pihak Siaulim Siyie, Kalau kita memakai dasar menyelidiki asal-usul, Pasti sulit jadinya, Orang banyak menyetujui pemikiran itu, Tapi ada seseorang yang berteriak. Bagaimana dengan kami, Orang-orang dari pihak Tian Tehye? Cabang kami banyak sekali dan pusat kami juga berpindah ke sana kemari, Siaopo mengenali orang itu sebagai Tian Lao Pan. Hatinya senang sekali. Begini saja kata Kaung Teng Lim yang menjawab pertanyaan tadi. Orang-orang Tian Tehye yang ada di Kuih Kuih Teng, Masuk ikatan pembasmi pengkianat cabang Kuih Teng, Demikian seterusnya. Kita harus bersatu, Bukan memecah diri berdasarkan kelompok atau partai masing-masing, Bagaimana bagus seru orang banyak. Segera orang banyak mengumpulkan diri menjadi delapan belas kelompok, Tapi di lain pihak ada beberapa juga yang tidak menggolongkan diri dalam kelompok manapun, Seperti halnya Kuih Lan serta aku. Beberapa saat kemudian, Beberapa provinsi sudah berhasil memilih ketuanya, Provinsi Ho Lem memilih Hwi Chong Sian Su dari Siaolin Sia, Provinsi O Pak memilih Cheng Ho Ato Jin, Ketua Butong Pei. Untuk Provinsi Siam Sei, Yang terpilih ialah Pat Bin Nihal Fang Lantek, Ketua dari Ho A San Pei. Rombongan dari In Lem memilih Bok Yam Seng dari Bok Ong Hu dan bagi Provinsi Hokian, Orang mengangkat The Kek Song, Putera Kedua Raja Muda Yan Pengkun Ong. Ada beberapa provinsi yang ragu-ragu memilih Kalon, Mereka meminta pendapatnya. Akhirnya mereka berhasil juga memilih ketuanya masing-masing. Ada tiga provinsi yang ketuanya semua orang-orang dari Tiantai Hwe. Sampai di situ, Kui Lan mengajak kedua muridnya pulang ke penginapan dia merasa sudah cukup melihat-lihat situasi pertemuan itu. The Kek Song tidak turut dengan rombongan mereka, Hal ini membuat Siopo senang sekali. Siopo segera mengoceh tentang Kek Song yang katanya akan membawa beberapa orang nona untuk berpelesir ke Taiwan, Aku hampir menangis mendengar bualannya, Hatinya mendongkol sekali. Mereka tidak jadi pulang ke penginapan melainkan melanjutkan perjalanan seperti permintaan pet ini. Sementara itu, Aku tampak sedih sekali sejak mendengar ucapan Siopo tentang The Kek Song. Kui Lan menegur murid barunya agar dia berhati-hati dengan mulutnya. Siopo terpaksa menurut. Perjalanan diteruskan sampai tengah hari kemudian mereka singgah di sebuah rumah makan untuk bersantap, Baru saja mereka selesai memesan hidangan, Tiba-tiba datang serombongan tamu lainnya yang meluruk masuk-memasuki rumah makan dengan suara bising. Lekas potong ayam sediakan hidangan yang enak-enak wajah aku langsung berseri-seri. Ah! The Kongcu ujarnya. Rupanya rombongan yang baru masuk itu memang The Kek Song dengan para bawahannya. Si pemuda mendengar seruan aku, Dia segera menoleh dan mengembangkan seulas senyuman seraya menghampiri. Oh, nonatan, Subtai. Rupanya kalian ada di sini. Sementara itu, Masuk lagi serombongan orang lainnya yang dikenali siopo sebagai orang-orang dari Tianti Hwe. Hatinya senang sekali orang-orang dari Tianti Hwe itu langsung mengambil tempat duduk di sudut ruangan. Karena rumah makan itu kecil, terpaksa Kek Song dan yang lainnya bergabung dengan orang-orang Tianti Hwe itu. Siopo sendiri segera menghampiri Cietian Chuan yang ada dalam rombongan orang-orang Tianti Hwe. Dia berkata dengan suara perlahan kalian jangan coba mengenali aku Cietian Chuan terkejut ketika mengetahui siapa yang berbicara dengannya. Namun dia mengerti peringatan itu maka dia diam saja. Kita bersikap seperti belum pernah berkenalan Cieto Ako, kau beribisikan kepada yang lainnya kata siopo pula. Tianti Hwe menuruti dia segera berdiri dan menghampiri meja Kuan Angki dan Hwe An Kong serta Cian Laopan. Wihio Chuk kita ada di sini, tapi kita tidak boleh menyapanya. Kuan Angki dan yang lainnya mendengar, tapi mereka diam saja, hal ini membuktikan bahwa mereka menuruti pesan tersebut. Sesaat kemudian, orang-orang dari rombongan Tianti Hwe telah mengetahui tentang kehadiran Hyo Chuk mereka. Di meja kuilan, Kek Song berkata dengan suara keras. Sutai, tadi malam dalam rapat, orang-orang telah memilih aku sebagai Beng Chuk, ketua, untuk Provinsi Hokian. Masih banyak urusan penting lainnya yang kami bicarakan, ketika subuh aku kembali ke penginapan, ternyata Sutai sekalian sudah pergi, untung aku bisa menyusul, selamat kata kuilan. Tapi, The Kong Chuk, urusan ini penting sekali, harap kau jangan sembelarangan mengatakannya di depan umum LIA, Ia, sahut si pemuda, syukur di sini tidak ada orang luar. Mereka, dia menunjuk pada rombongan Tiantoan. Mereka hanya orang-orang kasar yang tidak mengerti apa-apa, sembari makan, Syaopo berkata dengan suara perlahan. Makhluk itu sungguh sembrono, kemungkinan kelak dia bisa merusak urusan besar ini. Chi To Ako, Hong To Ako, harap kalian kasih pelajaran kepadanya. Selagi kalian bertarung, aku akan datang menengahi, harap kalian pura-pura kalah. Hong Chi Tiong dan Chi Tian Coan segera menganggukan kepalanya, pada saat itu, ada seorang bawahan Kek Song yang menghampiri Ho An Kong, orang itu mendorongnya keras-keras. Pergi kau duduk di sana inilah alasan yang tepat untuk mencari gara-gara, Chi Tian Coan segera meloncat bangun dan berkau-kau. Gila, sudah kami berikan satu meja, masih belum cukup. Tuanmu ini paling benci melihat ladak anak hartawan yang sok pamer dia meludah ke arah Kek Song. Pemuda itu sedang berbicara dengan Ako, dia tidak bersiap sedia, ketika ludah Chi Tian Coan menyambar, dia masih berusaha berkelit, tapi terlambat tidak sedikit air liur ini sempat munkrat ke punggungnya, pemuda itu langsung merasa muak dan cepat-cepat mengeluarkan sapu tangan untuk menyusutnya. Ah, segala anak dusun kurang ajar teriaknya, hajar dia salah seorang pengiring Kek Song langsung menyerang Tian Coan. Aduh teriak orang yang dipukul meskipun tinjunya belum sampai terus dia menjatuhkan diri sambil berkau-kau, aduh mati aku de Kek Song yang menyaksikan hal itu langsung tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya dia berkata, dasar orang tua tidak punya guna Hang Chi Tian segera bangun dan menuding Kek Song. Binatang, apanya yang lucu Kek Song merasa gusar. Aku mau tertawa, lalu kau mau apa ketika Kek Song berbicara, Chi Tian berkelebat ke depannya dan terdengarlah suara gaplokan sebanyak dua kali. Kek Song menjadi gelagapan saking nyerinya. Coba aku ingin lihat, apakah kau masih dapat tertawa tidak sampai di situ saja, Tian Coan ikut mendupak pantat Kek Song sehingga dia teraduh-aduh. Kau berani melawan kami, para berandal dari hokusan, aku, si Agu akan memberikan pelajaran kepadamu teriak Chi Tian Coan. Aku menjadi panik melihat Kek Song dihajar berulang-ulang oleh orang-orang kasar itu. Kau berbuatlah sesuatu. Mengapa kau diam saja tegurnya pada si Yopo? Bagaimana, suhu tanya si Yopo pada Pek ini? Bagaimana kalau aku menasehati mereka agar jangan memukul dekongcu lagi apa kepandayanmu sergah aku sinis? Mana mungkin kau dapat menasehati mereka meskipun kawanan berandal itu lihai-lihai? Aku lihat mereka juga tetap memiliki kelemahan. Dekongcu tidak tahu kelemahan itu sehingga tidak mampu menghentikan perbuatan mereka, kata si Yopo. Aku merasa penasaran akan tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, terdengar Pek ini berkata pula. Asal usul orang-orang itu masih belum jelas, aku lihat mereka bukan orang-orang jahat, jangan kau ganggu jiwa mereka, jangan kau merusak nama baik partai kita L.Y.A., iya, sahut si Yopo. Akanku ingat pesan suhu baik-baik, tepat pada saat itu, Hang Chi Tiong melancarkan sebuah serangan kepada Kek Song. Kelima jarinya mencengkeram, tahu-tahu bagian dada pakaian pemuda itu sudah koyak. Kalau dia serius melancarkan serangannya pasti dada pemuda ini sudah terluka parah. Bukan kepalang mendongkol dan malunya hati Kek Song. Dikeroyok sedemikian rupa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia berusaha mengadakan perlawanan sebisanya, dia menerjang ke depan, tapi celaka. Tangannya malah tercekal oleh salah satu iawannya, dan itu masih belum seberapa, orang itu segera menghentakkan tangannya dan melemparkannya ke udara sambil berseru. Sambutlah seorang lawan lainnya segera menyambut tubuh Kek Song lalu dilemparkannya lagi kepada temannya yang lain. Dalam sekejap saja Kek Song sudah menjadi bulan-bulanan kawanan itu yang melemparkannya ke sana kemari seperti sebuah bola. Menyaksikan kejadian tersebut, Siopo sampai lupa diri, dia bertepuk tangan sambil berseru, bagus. Bagus dia baru berhenti ketika merasa batok kepalanya ditepuk oleh seseorang. Rupanya akulah yang menepuknya karena merasa tidak senang melihat sikap Siopo. Kau, kau cepatlah tolong lihat katanya tersendat-sendat. Siopo tersenyum. Mereka toh sedang bermain-main, mengapa kau begitu guhup? Suhu sendiri tidak merasa cemas, bukan sahut aku. Mereka ingin menculiknya dan kemungkinan ingin meminta tebusan dari ayahnya, Hang Chi Tiong yang mendengar kata-kata si Nona langsung berseru, bagus, katanya, uswi yang bagus sekali, kita minta tebusan sebanyak 1 juta cil saja, wajah aku jadi pucat pasi, dia sadar dirinya telah kelepasan bicara sementara itu, Siopo tertawa. Biar saja katanya, bukankah dekongcu anak orang kaya? Di rumahnya pasti banyak uang, jangankan hanya 1 juta, 4 atau 5 juta juga tidak menjadi persoalan baginya, aku membanting kaki, dia kesal sekali dan hatinya bingung, Siopo menjadi tidak sampai hati. Mudah untuk menolong dia, katanya, kita harus mengadakan perjanjian. Kau harus mau menjadi istriku, Si Nona menjadi gusar. Ngaco katanya. Tepat pada saat itu, salah satu dari kawanan berandal itu berteriak dengan lantang. Hai, kalian dengar. Cepat kalian pulang ke Yan Pengonghu, Raja Muda kalian, kalian minta uang yang nanti harus kalian antarkan ke Hokbusan. Uang itu untuk menebus kongcu kamu ini. Lebih baik kalau secepatnya, sekarang ini kami tidak akan merampas jiwa kongcu kalian, dalam 3 hari kami hanya akan menghajarnya saja, setiap hari dia akan dirotan sebanyak 300 kali, kalau uang tebusan cepat datang, penderitaannya akan berkurang. Aku bingung sekali dia menarik tangan Siopo. Kau dengar sendiri bagaimana baiknya sekarang itu tidak apa, kata Siopo. Kau jangan khawatir. Kalau 1 hari di rotan 300 kali, 2 bulan baru 3 kali 6 jadi 18, jumlahnya baru 1.800. Bukan, sahut aku. Selaksa 800, Siopo tertawa. Elia, iya, sahutnya, aku tidak pandai menghitung, tapi ada baiknya juga hajaran itu, nanti pinggulnya menjadi kebal dan tahan pukulan, aku semakin marah, dia mendelik pada si bocah. Masa bodoh, katanya, aku tidak mau meladeni engkau lagi, sudah, sudah kata Siopo. Jangan menangis. Nanti aku akan mencari daya untuk menolongnya, cepat kau tolong dia bentak si nona, urusan lainnya kita bicarakan nanti, tatkala itu, kedua tangan keksong sudah diikat, anak buahnya tidak berani melakukan apa-apa, karena takut tuan mudanya dicelakai kawanan berandal itu menaikannya di atas punggung kuda, terang mereka hendak membawanya ke gunung hausan. Dan melihat itu, aku semakin bingung. Siopo dapat melihat gelagat sekaranglah waktunya untuk bertindak, karena itu, dia segera menghambur ke depan pintu sambil berseru, Hai, hai, Tai Ong dari Hokbusan, mari. Aku yang rendah ingin berbicara sedikit dengan murombongan Citian Choan memang sedang menunggu panggilan itu, dengan tampang keengganan-engganan, mereka menolahkan kepalanya. Eh, saudara kecil, apa maumu tanya KHO Gan Chiao? Tahukah kalian siapa yang kalian tawan itu? Tanya siopo, dialah putra kedua darian pengkunung di Taiwan, sahut Gan Chiao, pasti kau juga tahu siapa dia. Tapi dia ini benar-benar kurang ajar. Coba kami tidak memandang kakek dan ayahnya, walaupun dia punya 10 kepala, tentu kami akan menghutungkan semuanya, dalam tangsi, kami mempunyai banyak anggota, kami kekurangan biaya, karena itu sekarang kami tawan dia. Maksudnya untuk ditahan sementara waktu, kami ingin meminjam uang dari ayahnya sebanyak 1 juta tel, 1 juta tel kata siopo. Itu urusan kecil, aku dapat memberikannya kepada kalian, KHO Gan Chiao tertawa. Eh, saudara kecil, katanya, apakah si dan namamu yang mulia siopo tersenyum? Aku bernama siopo, sahutnya singkato seru KHO Gan Chiao yang langsung merangkapkan sepasang tangannya untuk menjurah, kiranya kaulah siopo, kliong wing hiong yang telah membunuh Go Pei, si orang Boan Chiao paling kuat di jaman ini. Namamu sudah sangat terkenal saudara kecil, kami semua mengaguminu, pertemuan ini sungguh mengembirakan hati kami, siopo membalas hormatnya. Tidak berani aku menerima pujian yang demikian tinggi, katanya. Saudara kecil, kata KHO Gan Chiao, dengan memandang saudara, kami suka membebaskan orang siode ini, uang 1 juta yang tadinya hendak kami pinjam, kami tidak mengingatkannya. Chi Tian Chow An mengeluarkan 2 potong uang perak dari saku pakaiannya kemudian diserahkan kepada si anak muda, sikapnya sangat menghormat Ui Ing Hiong, andai kata kau memerlukan uang untuk perjalananmu silahkan ambil uang 100 cil ini katanya, tanpa sungkan-sungkan lagi, siopo menerima pemberian Chi Tian Chow An. Terima kasih katanya singkat kemudian dia berpaling kepada aku untuk menyerahkan uang itu kepada si Nona, simpanlah yang ini, mungkin kita membutuhkannya nanti, aku menjadi haran. Dia benar-benar tidak mengerti sungguh di luar dugaan, orang yang sangat dibencinya ini justru mempunyai nama besar, sampai segala berandal dari hokusan itu pun tahu dan menghormatinya sedemikian rupa, dia tidak tahu, bahwa si bocah nakal ini justru pemimpin dari kawanan berandal tersebut. Ah dia sampai mengeluarkan seruan tertahan di dalam hati, dia merasa gembira dan heran. Heran karena bocah itu bisa bergaul dengan siapa saja, gembira karena pemuda pujaan hatinya akhirnya akan dibebaskan oleh kawanan berandal tersebut. Sementara itu, kawanan berandal dari hokusan semuanya menghampiri si Yopo dan mengajaknya berkenalan mereka tampaknya bersungguh-sungguh ingin mengenal bocah itu lebih dekat saking kagumnya mendengar nama besar yang disandang si bocah. Setelah selesai berkenalan si Yopo membalikan tubuhnya untuk kembali memasuki rumah makan tiba-tiba Hang Chi Tiong memanggilnya kembali. Tunggu dulu, Ming Hiong katanya. Dia memanggil si bocah dengan sebutan Ming Hiong yang artinya pendekar kau telah berhasil membunuh Gopei. Kami semua sangat mengagumimu, tapi kita baru berkenalan kita tidak tahu satu dengan lainnya, karena itu kami mana tahu kau ini pendekar sejati atau pendekar palsu, kalau ada orang yang memasukkan nama Ming Hiong dan mengakuinya, Kami bisa saja dikelabui, siapa tahu ada orang yang sengaja melakukannya untuk mencari keuntungan kau benar juga, kata si Yopo. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kalian bisa percaya, maaf kalau kami bernyali besar Ming Hiong kata Chi Tiong dengan sikap menghormat aku mohon sedila kiranya Ang Hiong memberikan petunjuk kepada ku barang tiga jurus, Jagobo An Ciu nomor satu saja bisa terbunuh di tangan Ng Hiong, pasti kepandayan Ng Hiong tinggi sekali, si Yopo menganggukan kepalanya. Baiklah kalau itu yang kan inginkan, sahutnya tapi aku tidak ingin berkelahi secara sungguh-sungguh, kita hanya saling mencoba saja, menang atau kalah tidak menjadi persoalan, Kita bermain main sampai batas saling tol saja, Hang Chi Tiong pun menganggukan kepalanya, benar begitu, katanya, aku harap Ming Hiong menaruh belas kasihan kepadaku sehingga aku tidak sampai terluka parah karenanya, Di dalam hatinya si Yopo tertawa, biasanya Hang Toa Ko ini tidak suka bicara, tak disangka di saat bermain sandiwara, dia bisa menjalankan perannya dengan demikian sempurna saudara, jangan sungkan katanya kemudian. Mungkin aku bukan lawanmu yang setimpal harap saudara juga jangan berlaku terlalu keras kepadaku. Nah, mari kita mulai Chi Tiong Chuan segera maju. Saudara, biar aku dulu yang mencoba Wing Hiong tidak bisa sahut Chi Tiong, aku yang memintanya terlebih dahulu. Jadi akulah yang harus melawannya dulu, kau boleh menyusul belakangan, setelah berkata, dia menoleh kepada si Yopo dan berkata, Saudara, kau boleh mulai sekarang, si Yopo langsung melakukan penyerangan dia mengangkat tangan kirinya ke atas, telunjuknya diayunkan, disusul dengan satu tepukan oleh tangan kanannya, tapi baru setengah jalan, tangan itu sudah diputar balik untuk menyerang dari samping itulah. Sebuah jurus tipuan yang bernama Busak Busiang dari ilmu Poan Jak Chiang yang diajarkan oleh Tengko Antaisu ketika dia berada di kuil Siau Lim Sie. Bagus, kata Hang Chi Tiong sambil mengacungkan jempolnya, lemilah salah satu bagian dari Poan Jak Chiang yang dinamakan Busak Busiang, dia segera menangkis dan berhasil menghindarkan diri dari serangan itu. Si Yopo kembali meju selangkah, kaki kirinya ditendangkan ke samping sekarang dia menggunakan sebuah jurus yang pernah diajarkan oleh Ye Tai Hau, tapi dia lupa apa nama jurus itu, Hang Chi Tiong bersikap seakan kurang bersiaga, dia ingin mengelakkan diri dari serangan itu, tapi apadaya kakinya telah tersepak sehingga dia jatuh terguling roboh. Cepat-cepat ia bangkit kembali sementara itu, Si Yopo tertawa lebar. Benar, Cuan katanya, pandangan Cuan sungguh tajam, ilmu ku tadi dapat Cuan kenali dengan baik, meskipun mulutnya berbicara, Si Yopo kembali melakukan penyerangan tangan kirinya diangkat ke samping, dari kanan di bawah ke sebelah bawah kiri, mendadak kelima jari tangannya menyambar. Hebat seru Chi Tiong yang seakan masih belum kapok. Dia juga merasa agak bingung, inilah pukulan lengciu dari Puan Jack Chiang juga, dia bergerak mundur, menyusul itu, dia menolakkan kedua tangannya, gerakannya perlahan sekali, dengan demikian, telapak tangannya hanya beradu sedikit dengan jari penyerangnya. Aduh dia menjerit seperti orang yang kesakitan dan tubuhnya langsung berjumpalitan di udara dan terpental ke belakang seakan tidak sanggup bertahan. Setelah itu, dia berdiri terdiam wajahnya merah pada melaksana orang yang habis meneguk puluhan cawan arak. Dia seperti malu dan bingung, sampai cukup lama, dia baru tersentak sadar, langsung jatuh terduduk, kedua tangannya digoyang-goyangkan sambil mulutnya berkata, Aku sangat kagum kepadamu, Ming Hyong. Ternyata kau memang lihai sekali, tidak herankah sanggup membunuh Go Pei, si jahanam bangsa Boan Ciu itu. Aku benar-benar taklu kepadamu, terima kasih karena tidak mengambil selembar jiwaku ini. Kalau Ming Hyong memerlukan bantuan kami, silahkan datang ke Hokbusan, Jangan sungkan-sungkan, meskipun harus terjun ke lautan api atau gunung gotok, aku pasti rela melakukan apa saja bagi Ming Hyong, aku dan Pek ini dapat melihat jelas semua kejadian itu, tapi apa yang tersirat dalam pikiran mereka sudah tentu berbeda, Pek ini dapat melihat dengan jelas bahwa penyerangan yang dilakukan Hang Ciu Tiong hanya pura-pura. Hatinya jadi bertanya-tanya, permainan apa lagi yang dijalankan bocah ini, dia juga tidak percaya kawanan berandal itu berasal dari Hokbusan sebagaimana pengakuan mereka. Sedangkan aku menjadi bingung, dia tidak menyangka si Yopo mempunyai kepandayan yang begitu tinggi sehingga sanggup merobohkan salah satu dari kawanan berandal itu, kalau dilihat dari pertandingan yang berlangsung barusan, tampaknya ilmu si bocah ini malah lebih tinggi dari Keksong. Hatinya jadi tidak begitu benci lagi kepada si bocah. Hanya perasaan mendongkolnya yang masih tersisa terus. Sementara itu, Keksong yang terikat di punggung kuda sudah dibebaskan oleh kawanan Tianthe Hwe. Dia ikut menyaksikan jalannya pertempuran. Untung ilmunya belum tinggi sekali sehingga dia tidak melihat bahwa sebenarnya Si Yopo dan Hang Chi Tiong hanya pura-pura berkelahi. Dalam hatinya juga timbul keraguan benarkah bocah itu demikian lihai? Atau dia mempunyai ilmu siluman yang bisa membuat semua lawannya menjadi takluk dan menyatakan menyerah dengan sendirinya pikirannya kacau, belum lagi kepalanya yang masih pusing karena diayunkan ke sana kemari sejak tadi. Dia malas memikirkan hal itu lebih jauh. Si Yopo sendiri tenang-tenang saja. Bibirnya mesem-mesem. Beberapa pelayan rumah makan pun menyaksikan jalannya pertarungan sekarang mereka menatap kepada si bocah dengan pandangan kagum. Hal ini membuat si Yopo semakin bangga. Dia menjadi besar kepala, sudah terbayang dalam benaknya akan duduk bersanding bersama aku yang cantik dan manis.